Kitab Yoel, Pasal 3 Musuh Yehuda akan dihukum Ya, pada waktu itu, aku akan membawa kembali orang Yehuda dan Yerusalem dari pembuangan. Aku juga mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana, aku menghakimi mereka. Mereka telah mencerai beraikan Israel, umatku. Mereka memaksanya tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Aku akan menghukum bangsa-bangsa itu. Mereka telah membagi-bagi tanahku. Mereka membuang undi untuk umatku. Mereka menjual anak laki-laki untuk membeli pelacur. Dan menjual anak perempuan untuk membeli minuman angkur. Hai Tirus, Sidon, dan semua wilayah Filistin. Kamu tidak penting bagiku. Apakah kamu menghukum aku karena sesuatu yang telah kulakukan? Kamu mungkin berpikir bahwa kamu akan menghukum aku. Tetapi, aku segera menghukummu. Kamu telah merampas perak dan emasku dan mengambil barang-barangku yang berharga dan memasukkannya ke rumah ibadatmu. Kamu telah menjual orang Yehuda dan Yerusalem kepada orang Yunani. Dengan demikian, kamu dapat menjauhkan mereka dari negerinya. Kamu mengirim umatku ke tempat yang jauh. Tetapi, aku membawa mereka kembali dan menghukum kamu atas perbuatanmu. Aku akan menjual anakmu laki-laki dan perempuan kepada Yehuda dan mereka menjualnya kepada orang Sheba yang jauh itu. Demikianlah firman Tuhan. Bersiap untuk perang Umumkanlah ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk perang. Bangunlah hai orang-orang kuat. Biarlah semua tentara datang mendekat. Biarlah mereka bangkit. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Buat tombak dari sabitmu. Biar orang lemah mengatakan, Aku tentara yang kuat. Datanglah cepat, hai sekalian bangsa. Berkumpulah ke tempat itu. Tuhan, bawalah para tentaramu yang gagah. Hai bangsa-bangsa, bangkitlah. Datanglah ke lembah Yusafat. Di sana aku akan duduk menghakimi semua bangsa sekitarnya. Bawalah sabit karena musim panen telah tiba. Datang dan pijaklah anggur karena pemerasan anggur telah penuh. Tong akan penuh. Dan meluap. Sebab kejahatan yang dilakukannya sangat besar. Banyak orang, banyak orang dilembah keputusan. Hari Tuhan yang khusus sudah dekat di lembah keputusan. Matahari dan bulan akan menjadi gelap. Bintang-bintang berhenti bersinar. Tuhan berteriak dari Sion. Hidup baru dijanjikan bagi Yehuda. Pada hari itu, gunung akan meneteskan anggur yang manis. Bukit-bukit mengalirkan susu dan air mengalir ke seluruh sungai yang kering di Yehuda. Mata air mengalir dari baik Tuhan dan membasahi lembah Akasia. Mesir akan kosong. Edom menjadi padang gurun yang tandus karena kekejamannya terhadap orang Yehuda. Mereka membunuh orang yang tidak berdosa di negerinya. Tetapi ada orang yang akan selalu tinggal di Yehuda selama-lamanya. Orang akan tinggal di Yerusalem turun-temurun. Mereka itu telah membunuh umatku. Aku sungguh menghukum mereka. Tuhan akan tinggal di Sion.